Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabar semua semoga baik-baik aja sekarang gua lagi berada di Wisma atlet atau tepatnya di rumah sakit darurat COVID-19 yang terletak di Kemayoran Jakarta Pusat disini gua bukan sebagai atlet tapi gua sebagai pasien COVID-19 di video kali ini gua mau ngajak kalian lihat-lihat ada apa aja dan kegiatan apa aja yang ada di disini tapi sebelum itu jangan lupa tekan subscribe nya ya walaupun gua terpapar COVID-19 disini gua harus tetap semangat dan optimis gua akan sembuh ini dia kamar gua yang sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan di setiap ruangan terdapat dua kamar dan ada juga ruang santai selama di sini gua merasa nyaman karena fasilitas sudah sangat memadai kamar mandinya aja udah dilengkapi dengan dengan air hangat dan disini juga tersedia ruang dapur yang mana biasanya digunakan buat berjemur pakaian disini emang gak disediain peralatan dapur karena semua kebutuhan makan dan minum itu sudah disiapin disini enaknya disini kita masih bisa diperbolehkan keluar kamar untuk beraktivitas seperti berjemur dan berolahraga nah karena udah siang gua harus ke ruang perawat untuk mengambil obat obat sudah tersedia tinggal diambil disini gua ambil sesuai dengan nama karena gak semua dosis obat sama untuk pasien lainnya setelah mengambil obat biasanya nasi kotak dan snack juga tersedia kalau snack biasa disediakan hanya di pagi hari disini makanan dan obat-obatan disediakan setiap hari mulai dari pagi siang dan malam hari yang pasti makanan disini enggak membosankan karena menu yang disediakan berganti-ganti tiap harinya kalaupun gak selera dengan makanan dari sini boleh makan makanan lain yang kita bawa dari rumah atau yang kita pesan dari luar karena selama gua disini gak ada larangan membawa makanan dari luar gua sebagai pasien harus selalu fit dan tidak boleh stress karena jika stress akan membahayakan diri sendiri kita juga enggak perlu stress mikirin biaya karena semua biaya sudah ditanggung oleh pemerintah kalau suntuk di kamar kita bisa cari kegiatan lain seperti berolahraga atau berjemur disini setiap tower terdapat rooftop atau balkon yang mana biasanya digunakan untuk kegiatan berjemur sambil berjemur kita bisa menghirup udara pagi dan menikmati pemandangan Jakarta dari atas gedung setelah berjemur di balkon tadi gua mau ngajak kalian lihat-lihat kegiatan apa aja yang ada di bawah atau di taman area wisma akhir ini selama di bawah gua harus tetap jaga protokol kesehatan dan yang terpenting adalah selalu menggunakan masker dan jaga jarak disini kita bisa melihat berbagai macam kegiatan olahraga seperti poli futsal dan senam tinggal pilih mau olahraga yang mana yang kita inginkan selama disini kita harus ceria dan dituntut harus selalu fit dan berpikir positif untuk mencapai hasil yang negatif disini gua enggak berjuang sendiri buat ditemani anak dan istri karena disini mereka juga berjuang melawan COVID seperti gua sama halnya dengan yang lain mereka tetap semangat berjuang melawan COVID-19 jika disini biasanya terhitung dari awal masuk 5 atau 10 hari masa karantina akan dilakukan swipe kembali dan hari ini adalah jadwal gua swipe dan gua sekarang lagi berada di ruang khusus di mana gua gua akan swipe ini swipe go yang ketiga selama 20 hari disini dan swipe pertama dan kedua hasilnya masih dinyatakan positif walaupun hasil positif tetapi menunjukkan perkembangan yang sangat baik semoga hasil yang ketiga ini menunjukkan hasil yang lebih baik lagi selesai swipe gua harus menunggu hasil keesokan harinya setelah menunggu sehari Alhamdulillah hasilnya keluar dan gua dinyatakan negatif tinggal menunggu SKSR atau surat keterangan selesai rawan sambil menunggu SKSR gua sambil berkemas dan siap-siap untuk pulang ke rumah nanti setibanya di rumah semua pakaian yang ada disini gua harus cuci semua hal ini untuk menghindari adanya COVID-19 yang menempel di pakaian selama hari disini oke guys gua pulang dulu sekian sampai disini semoga video ini bermanfaat ingat selalu jaga ke kesehatan dan jangan abaikan protokol kesehatan tetap selalu menggunakan masker dan jaga jarak sampai jumpa di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang ku pandang apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang ku pandang dari awal pandang akhir ku rombak takdir kecilnya kemungkinan ku buat kocer kacir sejarah mulai saat ku langkakan kaki ini cibiran tantangan ku undang baris ini terseok mata kaki tegar di mata hati lupakan kebiasaan buruk meratapi kantong kosong ringan kan gerak waktukan mengisi puni dengan emas perak rangkai kata baik berbaik jadi kenap angkat suara ku yang tadinya senyap sempit gelap jadi luas terang di jagaan pokok cahaya berderang dengan kesombongan awal kehancuran lupa nuran